Nomor satu adalah kita harus ikhlas Ikhlas menjalani sebagai seorang istri Ikhlas menjalani sebagai seorang suami Karena kalau kita ikhlas Berarti kita pun disitu ada Kita kadang-kadang kita mengalah Kadang-kadang kita tidak egois Kadang-kadang kita mencoba memahami Kadang-kadang kita mencoba mengerti Tapi kalau Mas Ferry nih Tipe suami yang bucin juga gak sih sama istri? Ya menurut gue kalau kita mencintai seseorang Biasanya tuh ada bucin-bucinnya Nah jadi kalau kita mengasih seseorang Itu juga pasti ada bucinnya Jadi tergantung orang lain menilai bucin atau gak sih? Tapi istri juga termasuk bucin juga ke Mas Ferry? Nah itu harus tanya dia tuh Gue gak bisa jawab Tapi biasanya kalau jalan-jalan Tentang dia sama istri berdua aja nih Apa sih yang biasanya dilakukan? Ngobrol kah? Oh biasanya kita kulineran Terus kita menikmati view Terus kalau misalnya ada Kita jalan-jalan di kota Kita menikmati cafe-cafe gitu Terus kemudian ya Shopping-shopping sedikit gitu ya Terus kemudian Apa lagi ya Nah kadang-kadang tuh suka Karena kalau yang namanya ngobrol Mengenai anak Mengenai apapun gitu Biasanya gak bisa Kita tuh berdua bukan orang yang bisa Yuk kita ngobrol mengenai ini Gak bisa gitu Biasanya suka Karena suasana Karena apapun Akhirnya keluar Bisa terbawa Ngobrol mengenai anak Ngobrol mengenai hubungan Ngobrol mengenai orang tua gitu Tapi gak bisa dischedulein Terus ini jam segini kita makan malam Kita ngobrol mengenai ini Gak pernah kayak gitu Bukan orang yang Apa Yang termanes gitu Yang kayak gitu Mas tuh kalau sebelum tidur nih Suka tilontak Top juga gak sih mas? Iya Biasanya tuh Ngobrolin mengenai Saya suka ngobrol mengenai Apa yang sudah saya lakukan Pagi itu Selama satu harian tuh Saya ngapain aja Ketemu siapa Terus Ngobrol Orangnya kayak gimana gitu Kerjaannya kayak gimana gitu Dan dia juga ngobrol mengenai Apa yang dilakukan Kegiatannya gitu Biasanya seperti itu Tapi kalau di rumah nih Biasanya yang paling manja Siapa sih Mas Ferry apa istrinya? Saya kalau sakit manja Terus lang Gue tuh kalau sakit tuh manja orangnya Gue selalu pengen disayang Pengen ada selalu istri gue di samping gue Terus pengennya kayaknya Ditanyain terus gitu Rasanya apa gitu Mau makan apa gitu Mau apain Kayak gitu manja lah Gue kalau sakit Anak kecil ya jadi gue ya Mas Ferry ya Mas Ferry tapi Sama istri ini udah 29 tahun menikam Masih suka di bedan pendapat gak sih Atau cek cek gitu Udah jarang banget gitu Itu terjadi ketika 5 tahun awal ketika menikah Tapi sekarang kayaknya Dia udah ngerti gitu Gue cuman ngeliat gitu Dia udah ngerti Oh maksudnya kodenya ini jangan nih gitu Atau apa gitu Begitu juga dia kalau udah bilangnya Dia cuma kayak apa gitu Kasih kode Gue udah tau Oh ya Ini yaudah gak usah lah gitu Kayak gitu Jadi udah saling ngerti gitu Udah jarang banget berantem Dan anak-anak Kalau ditanya Pasti gak pernah ngeliat Bapak ibunya berantem Gimana sih cara Itu ya Mas Ferry Jaga Jaga keharmonisan Tipsnya ada gak sih Nomor satu adalah Kita harus ikhlas Ikhlas menjalani Sebagai suara istri Ikhlas menjalani Sebagai suara suami Karena kalau kita ikhlas Berarti kita pun disitu ada Kita kadang-kadang Kita mengalah Kadang-kadang kita Diri egois Kadang-kadang kita Mencoba memahami Kadang-kadang kita Mencoba mengerti Terus kadang-kadang Dalam situasi tersebut Itu pun Kalau misalnya disitu Ada ikhlas Kita pasti bisa Meredam emosi kita Menurut saya Ikhlas itu sangat penting Sekali Gak usah Gengsi Gengsi juga Nah kalau Gengsi itu Jadi gak mau ngalah Kalau gengsi itu Jadi gak mau minta maaf Karena tidak minta maaf Dan tidak mau mengalah Karena gengsi Akhirnya itu Kalau yang namanya berantem Bisa berkelanjutan Lama tuh misalnya Satu hari Satu malam Besok belum bayan lagi Dua malam Besok belum bayan lagi Lama-lama akhirnya Udah ya gue tidur di bawah Atau bisa kan begitu kan Jadinya kan Ya bisa kelanjutan kan gitu Makanya gak perlu gengsi Masa gengsi sama suami istri Karena kan Kita sudah mengenal dia luar dalam Dia juga sudah tahu Kita kelemahan kita apa Kelebihan kita apa Jadi Jangan ada gengsi Gengsi buang aja deh gengsinya deh Oke mas Perry Terima kasih banyak mas Perry Terima kasih ya Thank you ya Sukses selalu Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati